Setelah mendapatkan penolakan di sana-sini, Arema FC mengajukan Stadion PT IK sebagai homebase mereka. Stadion milik Kepolisian Negara Republik Indonesia itu diproyeksikan menjadi kandang Yohan Alvarisi CS pada lanjutan Liga 1. Tragedi ganjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu yang renggut 135 korban jiwa berujung sanksi PSSI kepada Arema FC. PSSI menjatuhkan hukuman berupa larangan kandang dengan penonton dan denda 250 juta rupiah kepada Singoedan. Selain itu, Arema FC pun harus memainkan pertandingan home dengan jarak minimal 250 km dari Malang hingga Liga 1 musim 2022-2023 selesai. Namun setelah Liga 1 digulirkan kembali, Arema FC justru kesulitan mencari stadion untuk menjadi homebase mereka. Arema FC telah berupaya memainkan pertandingan kandang di Bantul, Boyolali, dan Semarang. Akan tetapi penolakan demi penolakan didapatkan dari kelompok supporter. Terkini, Laga Arema FC versus Bale United pada pekan ke-21 yang seharusnya dilangsungkan pada Senin 30 Januari kemarin tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Kini setelah mendapatkan penolakan di sana-sini, Arema FC mengajukan Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PT IKA sebagai homebase di Liga 1. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ferry Paulus. Ferry menyampaikan bahwa sebenarnya ada beberapa opsi stadion untuk markas Arema FC, termasuk di Kalimantan hingga Makassar. Ferry lantas mengungkapkan bahwa Arema FC telah mengajukan Stadion PT IKA sebagai homebase mereka pada sisa putaran ke-2 Liga 1. Arema FC mengajukan Stadion PT IKA untuk menggelar pertandingan kandang tanpa penonton. Stadion PT IKA memang berpengalaman melaksanakan pertandingan-pertandingan Liga 1 sebab stadion yang merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia pernah digunakan sebagai markas Bayangkara FC. Berdasarkan poin hukuman yang dijatuhkan oleh PSSI, Stadion PT IKA juga layak menjadi kandang Arema FC. Stadion yang terletak di Jakarta Selatan itu berjarak 850 km dari Kota Malang. Adapun Arema FC saat ini menghuni beringkat 8, kelas main Liga 1 dengan nilai 26 baru memainkan 19 pertandingan. Menurut laman resmi PT LIB, Partai Kandang Arema FC melawan PSM Makassar. Pada pekan ke-22, Liga 1 bakal digelar di Stadion PT IKA pada Sabtu 4 Februari 2023. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jaton.